selamat menikmati jadi AT, AB, dan AC saling tegak lurus jadi ini kesini tegak lurus kesini juga tegak lurus antara A ini juga saling tegak lurus jadi tiga ini saling tegak lurus oke terus soalnya dibilang AB dan AC itu panjangnya 6 cm jadi AB dan AC ini 6 cm ini 6 cm yang BC nya kita tidak tahu setelah itu dia bilang AT nya adalah 3 akar 3 panjang AT ini adalah 3 akar 3 pertanyaan yang ditanyakan disini adalah kosinus sudut antara bidang T, A, B, C sorry ada bidang T, B, C bidang T, B, C itu adalah bidang yang penutup ini ini bidang T, B, C nya gitu ya bisa bayangkan ya saya arsi sedikit aja biar nanti tidak mengganggu ini bidang T, B, C nya kosinus sudut bidang ini dengan ABC itu bidang alasnya gitu ya diminta adalah kosinus sudut antara yang miring ini dengan alasnya itu yang ditanyakan dalam soal ini oke baik untuk mengerjakan soal ini maka karena ini sudut antara 2 bidang maka bidang tersebut harus diubah menjadi garis sehingga kita nanti tinggal mencari sudut diantara 2 garis yang tentunya akan jauh lebih mudah gitu ya nah bidang T, B, C dan bidang ABC yang kita mau cari sudutnya ini kita harus ubah menjadi sebuah garis oke bidang yang T, B, C kita akan ubah menjadi sebuah garis seperti ini untuk mewakilinya gitu ya kita tarik garis ke tengah-tengah ini ini adalah garis yang mewakili bidang T, B, C anggaplah ini titik D misalnya begitu ya nah sementara bidang alas yang ABC ini kita wakili dengan sebuah garis yaitu AD ini kebayang ya oke akibatnya sudut yang ditanya antara bidang T, B, C dan ABC tadi itu adalah sama dengan sudut ini itu adalah sudut yang ditanyanya jelas ya anggaplah sudut ini alfa berarti yang ditanyakan di soal nanti adalah berapa cosinus alfanya ditanya di soal adalah ini sudut alfanya jadi ditanyanya adalah berapa cosinus alfa jelas ya bisa kebayang ya oke nah untuk mengerjakan soalnya ini tadi saya udah bilang kita udah buat sekarang perwakilan garisnya sehingga bidang tadi berubah menjadi sebuah garis sehingga tugas kita hanya mencari sudut yang diapit oleh dua buah garis oke selanjutnya adalah setelah kita mendapatkan itu semua berikutnya adalah kita harus mengeluarkan bidang kerja kita segitiga tempat kita bekerja gitu ya jadi kita harus keluarkan dari bangun ini nah kalau kita lihat disini ada sebuah segitiga yaitu TAD gitu ya jadi yang asalnya bangun tiga dimensi sekarang menjadi sebuah bangun dua dimensi saja ya berbentuk segitiga yaitu TAD oke saya keluarkan disini ini adalah segitiga TAD yang nanti kita akan hitung sudutnya ini adalah T ini adalah A ini adalah D ini sudut alpha yang nanti kita mau cari bayang ya oke sekarang bagaimana antara TA dengan AD apakah dia saling lurus saling tegak lurus nah kalau kita perhatikan bidang ABC ini tegak lurus terhadap garis T berarti setiap garis yang berada pada bidang ini otomatis akan tegak lurus pada T terhadap AT jelas ya sekali lagi karena bidang ABC ini tegak lurus terhadap AT maka semua garis yang terletak pada bidang ABC ini otomatis akan tegak lurus terhadap AT jelas ya jadi ini akan tegak lurus oke setelah itu kita sekarang tinggal cari nilainya oke ini sudah dapat yaitu 3 akar 3 AD kita belum dapat TD kita belum dapat gitu ya jadi bagaimana kita mau mencari nilai cosinus alfanya kita harus cari dulu berapa nilai AD nya nah masalahnya AD ini terletak disini di bidang ABC berarti kita butuh nilai BC dulu oke kebayang ya oke pelan-pelan kita cari dulu BC BC ini tadi saya sudah bilang ini segitiganya ini tegak lurus juga di A sehingga ini bisa menjadi sisi miring gitu ya digambar nampak seperti kayak segitiga sama kaki biasa padahal ini sama kaki dan tegak lurus karena tegak lurus disini sehingga BC ini adalah Pitagoras antara ini jadi ini adalah 6 kuadrat tambah 6 kuadrat saya buat langsung aja ini nama k2 itu adalah panjang BC nya sementara AD tengah-tengah AD ini tengah-tengah oke karena karena D ini berada di tengah-tengah BC maka C ke D ini adalah setengahnya dari sini jadi C ke D nya adalah setengah kali 6 akar 2 yaitu 3 akar 2 oke kita masih belum dapat apa yang kita mau cari yaitu AD nah setelah itu setelah dapat kita ini adalah 3 akar 2 maka sekarang AD kita dapat Pitagoras antara 6 dengan 3 akar 2 oke jadi AD nya adalah Pitagoras dari sisi yang ini 6 kuadrat jangan lupa dia dikurangi 3 akar 2 kuadrat ini jadi 36 dikurangi 3 akar 2 kuadrat itu adalah 18 oke akar 36 dikurangi 18 itu adalah akar 18 ini adalah akar 18 sehingga nilai AD nya kita bisa dapat ini adalah 9 kali 2 jadi 3 akar 2 gitu ya oke kita sudah dapatkan nilai AD nya yaitu 3 akar 2 nah setelah kita dapat nilai AD nya sekarang berarti tugas kita tinggal mencari nilai untuk TD nya dan kemudian kita bisa cari berapa cosinus nya gitu ya TD saya rasa tinggal di Pitagorasan biasa saya pita di sini untuk TD nya adalah akar dari 3 akar 3 kuadrat ditambah dengan 3 akar 2 kuadrat Pitagoras antara ini dan ini gitu ya oke berarti ini kalau kita selesaikan ini 27 ditambah dengan ini adalah 18 gitu ya jadi ini adalah akar 45 oke betul ya ini berarti 9 kali 5 berarti ini 3 akar 5 didapat nilai TD nya adalah 3 akar 5 angkanya cantik ya 3 akar 2 3 akar 3 3 akar 5 oke yang ditanyakan adalah cosinus ini setelah ini mudah sekali cosinus alphanya tinggal sisi apitnya yaitu 3 akar 2 dibagi dengan sisi miringnya yaitu 3 akar 5 3 nya bisa kita coret kita rasionalkan kali akar 5 pada akar 5 jadi cosinus alfa ini akan menjadi 1 per 5 akar 10 gitu ya ini dapat 5 ini ada jadwal akar 10 jadi jawabannya adalah 1 per 5 akar 10 kalau kita lihat dalam pilihannya itu adalah C ini adalah sudut antara bidang TBC dan bidang ABC yang diwakili dengan segitiga ini itu sudut alfa nilainya adalah cosinusnya 1 per 5 akar 10 jadi jawabannya adalah C bisa ya oke terima kasih sudah menonton video ini jika ada masalah ada pertanyaan yang ingin anda tanyakan silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini makasih makasih selamat menikmati